minta maaf atau memberi maaf itu jauh lebih mudah minta maaf jauh lebih mudah minta maaf opo manek, nek gak wih hp, gak ketemu wengi aku salah ambil pak budi aku jauh sepuluh gampang, tulis assalamualaikum pak budi maaf ya atas kesalahan-kesalahan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kirim, plek, dari pak budi, opo ini ya, jadi sulit pak memaafkan itu opo manek, kalo ketemu, opo, jauh maaf bujuku kan gawa tolong dina, jauh maaf ya kenapa minta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan, karena orang yang memaafkan itu merasa terdolimi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa qula ta'ala dan Allah yang maha tinggi berfirman walaman sobaro dan sungguh orang yang sabar wa gofaro dan memberi maaf inna zalika sungguh yang demikan itu lamin azmil umur sungguh termasuk urusan atau hal-hal yang diutamakan didahulukan didahulukan jadi orang yang sabar orang yang memberikan maaf itu termasuk hal yang diutamakan oleh Allah sulit pak, sabar sulit apa mana nyepura ya memberikan maaf itu sulit sering saya sampaikan minta maaf atau memberi maaf itu jauh lebih mudah minta maaf jauh lebih mudah minta maaf apa mana ini gak ada HP gak ketemu ini aku salah ambil pak budi aku jangan lupa sepuluh gampang tulis Assalamualaikum pak budi maaf ya atas kesalahan-kesalahan saya ini, 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 ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kirim jadi pak budi apa ini ya jadi sulit pak memaafkan itu apa mana kalau ketemu apa nyeput maaf bujuku kan gawa telung dina nyeput maaf ya uwes pak ya telung dina pak ya buat ini ya saya ada KTP itu nah kenapa minta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan karena orang yang memaafkan itu merasa terdolimi merasa didolimi oleh orang yang minta maaf gak ada orang yang minta maaf itu gak salah itu gak ada salah pak mendolimi ngerasani contoh ibu-ibu si A ngerasani B berarti sengsara itu A si B didolimi makanya si A minta maaf nah si B ini merasa di etrek-etrek kesana dirasani gak mau maafkan ya opo aku sampean ngomong-ngomong 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 gini gini padahal ibu-ibu ngapun ten nih sampean itu di etrek-etrek ke yang lain itu banggahlah sebab apa contoh ngapun ten minyak wangi itu lah kalau hanya di tul itu wanginya gak banyak kalau di etrek-etrek begini itu wanginya semakin wangi artinya kalau sampean itu baik masih di etrek-etrek ke mana-mana sampean tetap baik gak mungkin minyak wangi itu wangi kok dituang begini gak wangi gak mungkin tambah wangi ya jadi umpam mana sampean itu wong api terus kok di asani di fitnah kesana-sana tetap api ya karena apa karena kebaikan itu tidak bisa dimanipulasi nanti akan terbukti tersendiri ya butuh butuh bukti kadang-kadang orang baik itu butuh bukti rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang baik sedunia semuanya mengakui termasuk Allah SWT mengakui tapi orang gak percaya kalau tidak dibuktikan makanya Allah SWT dibentulkan oleh Allah kesana-kesana utamanya kepada keluarganya kepada Abu Jahal Abu Lahab Abu 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 ya nah ini dibentulkan disana tetap sabar makanya orang baik dulu pernah saya ceritakan gak pun ibu-ibu pernah lihat orang yang keliling kampung membawa bak itu ya gitu 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 ya kan gitu baknya itu lho diadu bukan orang gila itu itu menunjukkan bak saya itu lho kuat tapi ini orang ngomong bak saya kuat timbo saya kuat tidak percaya tidak percaya tidak percaya tiba-tiba ibu Ajis iya kuat pak tunggu situ pak gitu ya karena ada buktinya nah ini orang baik supaya terbukti kebaikannya dibentulkan Allah kepada siapa kepada siapa saja dirasani karena menengai tenengai ya jadi sahabat terus disebur makanya tiap selesai ngaji kita itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita kita mintakan ampun ini salah satu ayatnya ya disamping sahabat kita memintakan ampun kepada orang yang mendolimi kita supaya tidak belajar ya supaya tidak belajar ya mudah-mudahan sedikit ini dibaringi hidayah Allah mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha taat kepada Allah patuh dan menurut kepada kedua orang tua yang mengasih keturunan mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha yang mengasih jodoh mudah-mudahan Allah akan jodoh yang soleh-soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita dan ditolat kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih